Komisioner KPU RI tahun 2017 sampai tahun 2022 Firian Aziz meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada Sabtu dini hari tanggal 21 Mei tahun 2022. Firian wafat usai mendapat perawatan intensif DRS Abdi Waluyo, Jakarta. Kabar duka disampaikan mantan Ketua KPU Arief Budiman lewat pesan singkat. Arief mengatakan Firian menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Telah berpulang kerahmatullah Bapak Firian Aziz anggota KPU periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan semua kesalahan beliau semasa hidupnya, tutur Arief. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengabarkan bahwa Firian Aziz dirawat DRS Abdi Waluyo akibat struk yang dideritanya. Benar, struk beliau sudah operasi dua kali, kata Titi. Ex-komisioner KPU Hadar Nafis Gumai mengatakan Firian sempat menjalani operasi pada tanggal 18 Mei lalu. Kalau tidak salah dilakukan operasi pada tanggal 18, kata Hadar. Firian lahir pada tanggal 4 September 1975 di Jakarta. Sebelum menjadi komisioner KPU RI tahun 2017 sampai tahun 2022, Firian pernah menjadi anggota KPU Kota Pontianak tahun 2008 sampai tahun 2013 dan anggota KPU Kalimantan Barat tahun 2013 sampai tahun 2017. Firian sempat mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota KPU RI periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Namun ia tak lolos.